Terkait dengan perhitungan elastisitas, kita menggunakan rumus ED sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang dibinta dibagi dengan persentase perubahan harga Untuk tujuan perhitungan, rumus di atas perlu diubah menjadi ini ED sama dengan Q1 kurang Q per Q Dibagi dengan P1 kurang P per P Atau disebut juga dengan, kita bisa menggunakan rumus elastisitas busur Atau sama dengan rumus ini, elastisitas arch busur ya, midpoint Rumusnya Q1 dikurang Q dibagi dengan Q tambah Q1 per 2 Dibagi dengan P1 kurang P per P tambah P2 per 2 Oh iya, ini sumbernya adalah buku Sadono Sukirno ya, Ekonomi Mikro Bagaimana dengan contoh kasusnya? Contoh kasusnya seperti ini ya Diketahui ketika harga barang X turun dari 10 per unit menjadi 8 per unit Jumlah barang yang terjual meningkat dari 30 unit menjadi 50 unit Hitunglah nilai koefisien elastisitas permintaan dari harga barang X Pembahasannya ya, diketahui P1 sama dengan 10 P2 sama dengan 8 Q1 sama dengan 30 Q2 sama dengan 50 Tinggal masukkan saja angka-angkanya ya Q2 kurang Q1 per Q dibagi dengan P2 kurang P1 per P Sama dengan 50 Kurang 30 per 30 8 kurang 10 per 10 Sama dengan 20 per 30 per Min 2 per 10 Sama dengan 0,67 Dibagi dengan min 0,20 Sama dengan min 3,35 Nah ini dalam perhitungan elastisitas kita buang aja minusnya Jadi dia artinya 3,35 Ya kita buang saja minusnya Karena yang dihitung adalah nilai absolut Ya Nah itu kalau kita pakai dengan rumus yang biasa Kalau kita pakai rumus dengan perhitungan elastisitas busur Maka kita bisa membandingkan seperti ini ya Rumusnya kita pakai ini Ini kan dia midpoint, titik tengah antara P1, P2, dan P1 Kalau ini kan dia dibagi dengan Q1 P1 ya Harga awalnya aja Ini kan dia ada nilai rata-rata nih Nilai rata-rata Sorry ini harusnya Q ya Harusnya ini Q Maaf Ini Q2 tambah Q1 ya Dibagi 2 Salah juga nih Oke kita pakai yang inilah Yang ini nih rumusnya nih Menggunakan rumus elastisitas arts Maka dia yang begini nih Maka nilainya adalah 2,25 Ya nilainya 2,25 Ya bisa dibedain ya Bisa di screenshot aja nanti Cara menghitung dengan rumus biasa Rumus biasa itu yang ini tadi Rumus biasa yang ini Ini, ini rumus biasa Ya kan Nah kalau pakai rumus yang ini Midpoint Hasilnya ini tadi Midpoint Jadi dia dibagi dengan Kuantitas rata-rata Q2 tambah Q1 per 2 Ini juga dibagi dengan P2 tambah P1 Hasilnya 2,25 Nah itu Contoh-contohnya Jadi Di Ya banyak Bisa ditemukan di handout saya Perhitungan-perhitungan tentang Elastisitas ini Ya Nah ini ada Jenis elastisitas permintaan lainnya Adalah perhitungan Elasticity cross Ya cross elasticity Dimana kita menghitung Perubahan Jumlah barang X yang diminta Dibagi dengan Presentasi perubahan harga barang Y Jadi Barangnya berbeda Antara barang X dan Y Ya Jadi jenis elastisitas permintaan lainnya ini Koepisien yang menunjukkan Sampai dimana Besarnya perubahan permintaan Terhadap suatu barang Apabila terjadi Perubahan terhadap harga barang lain Ya Jadi kalau harga barang lain yang berubah Bagaimana Dampaknya terhadap Perubahan permintaan Terhadap suatu barang Apabila perubahan harga barang Y Menyebabkan permintaan harga barang X Berubah Maka sifat perhubungan Di antara keduanya Digambarkan oleh Elastisitas silang Ya Atau EC Nah ini tadi rumusnya Persen perubahan jumlah barang X Dibagi dengan Persentasi perubahan harga barang X Ini rumusnya Ya Nah ini adalah contoh Perhitungan Elastisitas silang Ya Elastisitas silang Ini Misalnya perkembangan permintaan barang X Dan harga barang Y Ya Ini harga Ini periode Januari Februari Maret Harga Barang Y Ya 150 0 Kuantitas barang X Ya 50 10 Kemudian ini hasil perhitungan Elastisitas silangnya Nah kita contohkan ya Pembahasan Pembahasan soal ini ya Tadi kan ini soalnya nih Tidak soalnya Langsung contoh aja ya Contohnya Hitunglah elastisitas silang Untuk barang X Dan Y di bawah ini Jadi kita disuruh Menghitung elastisitas silang Suruh cari angka ini Nah angka itu berasal Dari ini ya Dari sini Elastis silang Dari Januari ke Februari Rumusnya IC Sama dengan nanti tinggal Mengikuti saja Ini angka-angkanya Ya Kurang lebih sama Tapi dia memakai data Data sesuai dengan Rumusnya Kalau ini memakai data Barang X Kalau ini memakai data harga Barang Y Ya ini kuantitas Barang X Ini price Barang Y Sehingga diperoleh Nilai elastisitasnya Sebesar 1 1 Tulis disini Minus 1 boleh 1 Artinya 1 nya itu Sebenarnya karena dia Perhitungan nilai absolut Nah kemudian Sedangkan bulan Februari kemarin Hasil perhitungannya Seperti ini ya Silahkan Kita cek lagi Untuk Yang pendapatan ya Yang pendapatan Rumusnya seperti ini Rumusnya seperti ini Ada di Handout Nah ini contoh Perhitungan elastisitas Di atas Dilakukan dengan Menggunakan rumus Elastisitas busur Ya Seperti ini Elastis busur tadi ya Sama dengan Kurang lebih dengan menghitung Elastis biasa tadi Kita cek lagi Ada enggak contoh lain Ini Ini tentang Kepicin elastis penawaran Ya Sama dengan yang permintaan Tadi Sama dengan yang permintaan Oke Saya kira itu nanti Bisa dikerjakan Latihan-latihan Di Ini untuk Supaya memahirkan Cara perhitungan Elastisitas Atau lihat juga Dari sumber-sumber Sumber-sumber lain Ya Di internet